Intro Ada beberapa tawaran investasi bodong yang katanya dijalankan di sebuah broker lokal broker lokal ini terkenal ya namanya Monex Investindo Futures atau singkatannya MIFX juga ada aplikasinya di Google Play Store tapi begitu saya lihat di dalamnya ada beberapa penawaran investasi bodong nah nanti kita lihat ya apakah benar ini broker lokal yang sudah berizin BAPEPTI MIFX atau Monex Investindo Futures menawarkan investasi bodong ini atau bagaimana nih ya oke lah kita lihat dulu nih ya ini saya dapat sebuah WhatsApp message ini kayaknya spam gitu ya masuk ke inbox saya dia bilang begini ingin invest yang aman dan profit masuk akal profit konsisten trader amanah dan handal memiliki management money yang baik nah disebut nih brokernya www.mifx.com ketika saya klik benar ini adalah websitenya Monex Investindo Futures broker lokal yang mendapatkan izin dari BAPEPTI yang setahu saya si broker yang baik itu cuman kok ininya penawarannya aneh oke lah kita baca lagi nih ya kenapa saya bilang aneh disebut jaminan modal 80-90% garansi itu sudah bullshit lah bohong dah ya tapi kalau Anda nggak percaya sama saya monggo dicoba oke kembali bertemu dengan kita berdua ya ini kembali kita akan membahas tentang fit cash masalah yang lagi cukup bombing ya Pak Yosi ya oke masih intonan bersama saya Sonic Clement dan saya Yosi Son ya kita akan membahas sebelum video-video sebelumnya ya tentang investasi investasi bodong ya nah ini ada suatu yang spesial cukup khusus ini Pak Yosi ya karena di video di sebelah ini ada investasi yang menamakan kebetulan pialang MEFX ya ini ya kita akan bahas untuk hari ini Pak Yosi ya ya oke ini cukup bombing cukup rame juga ini ya jadi pokok bahasan pokok bahasan ya betul jadi bagaimana ceritanya ini Pak Yosi dari investasi bodong ini yang menamakan MEFX ini atau istilahnya berdomblek ini ya oke sebenarnya untuk sesuatu hal yang dimana sebuah perusahaan yang sudah menjadi trendsetter di beberapa perusahaan di di pialang terutama di Indonesia dimana MEFX atau PT Monex saat ini memang sudah menjadi sebuah trendsetter bagi perusahaan-perusahaan lain dan nama MEFX juga ini cukup baik yang di kalangan para pialang maupun di di regulasi di Indonesia kita sudah cukup baik di antara pialang-pialang yang lain nama kita pun juga baik di nama kita juga di para nasabah ini juga cukup baik dengan sesuatu hal yang menjadi trendsetter MEFX atau PT Monex yang saat ini sudah menjadi trendsetter masyarakat di Indonesia otomatis ini menggelitik para yang oknum-oknum yang ingin memanfaatkan daripada nama MEFX atau PT Monex dan ini sudah pernah kita bikin pernah kita singgung beberapa bulan yang lalu ini ada di sebuah telegram ini yang mengatasnamakan MEFX yang memberikan sebuah penawaran-penawaran yang cukup mengiurkan di dalam telegram tersebut di dalam telegram tersebut bahkan telegram saya sendiri itu juga ada yang namanya saya dimasukkan entah siapa yang kok bisa nama saya juga bisa masuk di sana dan cuman saya nggak bisa chat saya nggak bisa tanya satu arah begitu hal itu saya suruh hubungi admin waktu itu ini flashback ke belakang dulu sebelum kita masuk ke yang materi utama pada saat itu saya coba untuk chat adminnya di telegram tersebut eh malah saya mencari tahu nih lebih dalam lebih detail karena saya ingin tahu nih ini kok bisa berani-beraninya pakai nama MEFX tapi memang semakin tinggi ini semakin tinggi sebuah 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 perusahaan dimana itu terpaan angin itu otomatis semakin semakin kencang posisi dimana perusahaan itu semakin tinggi otomatis semakin kencang terpaannya nah ini Pak Yusi penawarannya ini bentuknya seperti apa ini Pak Yusi ini adalah penawarannya di telegram tersebut itu adalah penawaran fixed income dengan dengan iming-iming yang cukup menggiurkan bagi masyarakat yang awam terutama yang pasti yang disasar itu adalah para masyarakat masyarakat di Indonesia yang belum paham mengenai dunia investasi nah ternyata begitu saya coba untuk tanya masalah hal tersebut di admin di telegram MF waktu itu MF official itu langsung saya di tick saya dikeluarkan saya dikeluarkan pertanyaannya tajam ini Pak memang saya kan mencari tahu karena saya ini penasaran ini siapa di belakang hal ini itu siapa ini pasti ada seseorang yang memanfaatkan nama MF nah ternyata malah justru disitu saya di 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 dari dan begitu saya mendapatkan berita di Youtube di Taman 29 dimana ada investasi bodong di Monek Investing the Future seperti di monitor Bapak Ibu sekalian ini saya coba untuk masuk lagi nih saya coba masuk lagi di telegram yang di MF tadi masih tetap sama masih ada dan itu di telegram itu masih ada namanya adalah MF official dan MF Indonesia yang satu MF ini dua MF yang di telegram ini ini semuanya memberikan sebuah penawaran keduanya ini menawarkan sebuah fixed income nah kembali lagi pada pemberitaan ini memang ada investasi bodong di Monek Investing the Future tapi di belakangnya perlu ada tanda tanya tanda tanya itu kan berarti sebuah pertanyaan apakah ini benar apakah tidak memang di video tersebut di menit kelima empat belas di menit empat belas detik kelima belas empat belas lima belas itu beliau menyatakan bahwa mengingatkan juga mengatakan dan juga mengingatkan bahwa nama MF ini sedang didompleng oleh seseorang yang mengatas namakan kita dengan memberikan sebuah penawaran penawaran yang fixed income tersebut oke sebelumnya mungkin para viewer ini ingin tahu ini Monek Investor Future ini bagaimana ini Pak kita di dalam perizinan di PT Monek kita sudah mengantongin izin dari babakti dan juga kita sebagai juga sebagai anggota bursa nah bursa di Indonesia untuk di perdagangan berjangka itu ada dua bursa itu adalah bursa ICBX dan bursa BBJ dan dua-duanya kita menjadi kita memiliki keanggotaan bursa kedua bursa tersebut dan juga kita juga memiliki keanggotaan clearing dua clearing yaitu adalah KPI dan satu BKDI ini dua clearing ini kita juga menjadi anggota di dua clearing tersebut jadi kita ada dari legalitasnya yaitu adalah dari perdagangan berjangka yaitu adalah dari babakti dari bursanya sendiri kita memiliki keanggotaan bursa dua bursa BBJ maupun ICBX dan clearing nya pun kita juga menjadi keanggotaan clearing dari KPI dan BKDI oke secara izin legalitas sudah jelas ya pertanyaannya kan tidak ada produk yang menawarkan investasi secara fixed income karena ini adalah jalan perdagangan ada profit loss tentunya ini yang di dompleng dengan okrum tertentu dengan menawarkan investasi fixed income itu ya ini memang sesuatu hal yang sudah menjadi trendsetter pasar trendsetter pasar pasti ini akan menjadi sebuah daya tarik contoh misalkan tahun 2008 dimana investasi emas ini sangat fenomenal karena harga emas di dunia harga emas dunia mengalami kenaikan yang luar biasa akhirnya fokus market atau fokus para pelaku pasar yaitu adalah di emas nah akhirnya dibuatlah sebuah penipuan-penipuan yang berbasis adalah emas setelah itu ini tiada skam ternyata terbukti skam terus lanjut lagi yang namanya berbasis trading mulai berbasis trading dulu ada Mia ada GCG ini pun juga akhirnya skam terus 2 tahun lalu yang mulai dari tahun 2020 kalau masalah kurang lebih segitu mulai nih di saat dunia mengalami krisis muncul lagi nih dimana pada saat itu dunia investasi ini dituntut untuk beralih yang tadinya banyak orang yang masih menggunakan konvensional akhirnya beralih ke online gitu ya ada pilihan nih yaitu adalah perdagangan berjangka makanya dibuatlah karena itu menjadi sebuah trendsetter karena ini bisnis online wah ini lagi bisnis online apa nih yang bagus nih produk apa akhirnya dibuatlah sebuah produk-produk penipuan lagi yaitu adalah berbasis trading online yang menggunakan sistem robot dan lain sebagainya dan akhirnya ini memang saya mempercayai bahwa segala sesuatu yang yang sifatnya itu adalah menjadi fokus bagi sebagian besar masyarakat maka disitulah letak ada positif dan negatifnya positifnya bagi orang yang yang memanfaatkan investasi-investasi atau kalau misalkan ini adalah di dunia investasi maka ini akan menjadi sebuah pembelajaran menjadi sebuah pengetahuan penambahan pengetahuan dan pengembangan daripada investasi Bapak Ibu sekalian nah tapi kalau misalkan yang negatifnya pada saat sebuah perusahaan menjadi sebuah atau dunia investasi tersebut di bidang tertentu itu menjadi sebuah fokus maka bisa juga memicu adanya pemikiran-pemikiran negatif bagi orang yang ingin memanfaatkan peluang yaitu dengan cara menipu nah menipunya apalah karena MFG ini memang sedang booming nih memang mulai dari beberapa tahun yang lalu memang dari tahun 2008 PT Molex ini ratingnya selalu selalu ini adalah tiga besar hampir rata-rata setiap bulannya dari tahun 2008 sampai dengan sekarang kita itu rata-rata sebagian besar memang rating satu tapi memang kita gak ngomong kita karena pernah rating empat juga kita juga di Indonesia tapi bilang aja dah lima besar tapi bertahan selama tahun 2008 sampai dengan sekarang konsisten apalagi ini muncul tahun 2022 ini satu-satunya di Indonesia itu adalah dengan trading mikro dan yang mendapatkan legalitas untuk trading mikro di produk bilateral itu hanya monek saat ini hanya monek di Indonesia satu-satunya di Indonesia hanya monek dan ini akhirnya menambah sebuah daya tarik bagi orang yang positif yang memanfaatkan untuk hal yang positif bagi orang yang memanfaatkan untuk hal negatif untuk melakukan penipuan akhirnya dompleng nih nama emetik atau nama monek itu salah satu mungkin daya tarik yang dimanfaatkan dan disitu disampaikan ada OJK ini mungkin Pak Yosi menjelaskan perbedaan antara Bapak Peti dan OJK karena di bawah perdagangan ini kan Bapak Peti ini kemarin tadi disampaikan kalau tidak saya saya tonton OJK ini perbedaannya yang di telegram dia mengatakan itu OJK nah ini perbedaannya kalau untuk kerjasama keuangan untuk keuangan antara itu di perbankan dan juga di pasar modal itu memang OJK menjadi sebuah badan khusus untuk yang memiliki otoritas juga terhadap dunia investasi di sektor keuangan nah tapi kalau untuk yang di perdagangan berjangka itu kita masih menggunakan Bapak Peti kalau untuk di Bapak kalau di Bursa Efek itu kan Bapak PAM LK dan OJK yang yang mengawasi hal itu kalau misalkan untuk di di perdagangan berjangka ini Bapak Peti oke jadi dari telegram itu gimana Pak jadi mengatakan izinnya OJK tapi karena di perdagangan berjangka ini kan Bapak Peti ini tentunya harus diwaspadai juga ya lisensi izinnya dari situ aja udah jelas nih dari situ aja udah jelas bahwa mereka membuat sebuah penipuan tapi ternyata ada celah nih sebuah celah dimana celah ketidakmengertian mereka dalam membuat sebuah penipuan akhirnya ini kok dia pakai OJK padahal izinnya pakai OJK padahal izin untuk perdagangan berjangka itu adalah berwakti nah itu udah jangkal jangkal ya oke kemudian ada penawarannya yang selalu mengatakan tata kutip selalu profit untungnya pasti cuma waktunya tergantung dari produk programnya dan tidak ada pernyataan resiko kerugian nah di dalam perdagangan ini kan ada selalu peluang untuk keuntungan dan kerugian resiko kerugian disini kita Bapak Ibu sekalian bisa melihat di Youtube Monek Surabaya dimana kita banyak sekali edukasi-edukasi materi-materi edukasi yang kita berikan pada pada kalayak umum di video baik itu di vidcast maupun di pelajaran-pelajaran untuk analisis semua kita memberikan sebuah manajemen resiko eh ini hati-hati gitu jadi setiap setiap kita ada peluang disitulah kita mengatakan bahwa disitu juga ada yang namanya resiko sebanding makanya kita selalu mengingatkan banyak-banyak dan kita selalu mengulang-ulang di setiap kesempatan video-video kita di Youtube Monek Surabaya kita selalu mengingatkan tidak ada sesuatu investasi itu yang mengatakan pasti pasti untung itu nggak ada pasti rugi itu pun juga nggak ada ini kata-kata ini hati-hati di karis bawah ini saya tidak langsung mengatakan wah ini kita wah itu pasti bukan dari kita saya tidak mengatakan kita hanya mengatakan bahwa setiap edukasi yang kita berikan ini sebagai bukti ini sebagai bukti bahwa kita selalu mengingatkan tidak ada sesuatu itu adalah yang pasti jadi apapun yang kita lakukan kita mau berbisnis mau online maupun konven kita mau trading online maupun konven itu tidak ada sesuatu hal hasil yang pasti dari hitungan kita satu tambah satu pasti dua kalau di matematika kalau di matematika itu satu tambah satu pasti dua tapi di dalam sebuah usaha itu nggak ada sesuatu hal itu yang pasti kita selalu mengingatkan bahwa yang pasti itu di dalam kehidupan manusia tiap makhluk hidup itu pasti ketemu yang namanya kematian itu aja yang lain itu adalah semua spekulasi kita selalu mengingatkan seperti itu ya kemudian investasi di dalam trading ini tentunya kita sarankan untuk kita kelola sendiri Pak ya kita kontrol sendiri tentunya jangan dicerahkan ke orang lain ini yang perlu ini benar-benar banget ini jadi di PT Monex atau MIEF atau Monex itu kan Monex Investing in the Future yang biasa disingkat yaitu adalah MEFX jadi MEFX Monex itu sama gitu ya jadi di Monex kita di dalam menjalankan sebuah bisnis ini kita dilarang untuk melakukan transaksi menggunakan transaksi atas nama nasabah jadi ya ini ini yang memang kita rulenya kita ini jelas karena aturan di dalam perdagangan berjangka di Bapak Peti yang dikeluarkan oleh Bapak Peti ini ada ini ada rule yang jelas mengenai hal itu gitu ya bahwa kita dilarang untuk melakukan transaksi untuk akun nasabah gitu ya itu itu larangan keras bagi kita apalagi menjanjikan gitu ya apalagi menjanjikan makanya di setiap kesempatan kita tidak pernah memberikan sebuah wah ini pasti bener ini pasti untung gitu ya wah ini pasti naik kita selalu mengatakan itu adalah peluang mungkin ada pertanyaan ini Pak Yosi kalau belajar ini katanya kalau trading internasional kayaknya sulit ini Pak Yosi jadi kita pengen shortcut aja ini pengen yang cepat dan pasti tanpa proses karena ada beberapa image seperti itu jadi transaksi internasional ini perlu belajar perlu sulit lah pokoknya apakah seperti itu Pak Yosi edukasinya kalau saya mengatakan bahwa untuk setiap kegiatan apapun yang kita lakukan bukan cuma investasi kita selalu harus belajar jangankan kita berinvestasi kita jalan saja kita sudah dewasa sekarang kita jalan aja butuh yang namanya belajar berjalan kita waktu kita mulai dari belajar jalan sebelum jalan harus ada proses merangkak dulu jatuh jatuh habis itu belajar jalan lagi waktu kita masih bayi itu aja pada prosesnya ada proses belajarnya jangan sampai kita punya pemikiran bahwa kita ingin matengan aja ingin matengan kalau makan tinggal tinggal kayak di warteg kalau di warteg tinggal tuding itu kan apa otomatis misalkan kita di warteg atau di di warteg itu kan touchscreen pertama di Indonesia kita tuding-tuding gitu udah langsung tersedia piring kosong ya Pak itu tetap ada prosesnya jadi setiap apapun apalagi kalau misalkan itu menggunakan investasi menggunakan uang maka perlulah Bapak Ibu untuk belajar kenapa kok kita perlu belajar karena kita biar bisa tahu seluk-beluk daripada investasi tersebut dan yang kedua jangan sampai kita kalau misalkan kita hanya misalnya waduh saya nggak pingin males nih belajar nih saya pingin matengan aja saya pas nggak mau tahu pokoknya saya tahu hasilnya bagaimana eh sedangkan kalau misalkan yang kita berbicara masa hasil hasil itu kan bisa plus bisa minus kalau tapi dalam berinvestasi itu kan memang ada butuh waktu beberapa lama gitu ya nggak bisa satu kali transaksi sudah langsung bisa menyimpulkan oh ini berarti transaksinya bagus atau jelek kita harus tahu nih proses itu untuk bisa mendapatkan keuntungan itu bagaimana prosesnya analisanya bagaimana pada saat mengalami kerugian itu pun juga gitu ya itu kok bisa mengalami kerugian itu kenapa kan itu yang dibutuhkan ya biar ya ini tadi kalau kita ada tahu prosesnya kita bisa tahu prosesnya kita tidak mudah untuk kita mengalami sebuah penipuan ya gitu tapi ini ini memang yang disasar yang dituju ya itu adalah orang-orang yang karena ini penawarannya itu di telegram itu jelas ya itu adalah fixed income maka yang disasar itu yang dituju itu adalah orang-orang yang malas belajar ya mohon maaf ya mohon maaf ini memang yang malas belajar yang ingin ya saya diam-diam aja dapat duit langsung ya terban dan gak dapat gak mau belajar pengen instan cepat oke Pak Yosi kemudian kita juga memberikan tips jadi kalau ada penampilan seperti itu kan kita gak tahu mengkonfirmasi kemana konfirmasi karena telegram ini online untuk konfirmasinya gimana nih Pak Yosi apakah akan ke kantor terdekat dulu untuk mengkonfirmasi dulu apakah betul atau enggak kalau tidak ada di web betul MEFX memang ada di web cuman untuk konfirmasi betul enggak telegram ini adalah grupnya MEFX yang resmi ini pertanyaan baik nih ini pertanyaan bagus krusial nih seakan-akan ini simple pertanyaan yang yang ditanyakan oleh Pak Sauni tadi kelihatan simple tapi ini krusial ini sangat penting kenapa pada saat kita mendapatkan sebuah penawaran yang mengatasnamakan MEFX atau Monex langsung kita harus menanyakan hal itu pada Monex langsung kantor terdekat ya kantor terdekat ya kantor terdekat terutama Monex Surabaya dong kalau enggak datang ya baikpun ya baikpun ya jangan menanyakan hal tersebut pada orang yang menawari hal tersebut yang krisi income tersebut ini pasti akan oh iya ini asli dari kita pasalnya ini pernah kejadian nih ini ya mohon maaf ya ini kejadian beberapa tahun yang lalu kurang lebih adalah tahun 2007 eh sorry 2010 ya 2010 waktu itu saya mendapatkan sebuah surat nih dapat surat bukan surat cinta bukan surat cinta bukan surat cinta ya bukan surat cinta ya onda jess waktu itu onda jess gitu ya dari salah satu supermarket yang cukup besar di Indonesia waktu itu seneng ya pak ya perbunga-bunga ya saya seneng banget kontak persennya jelas tuh ya kontak persennya jelas tapi saya berpikir wah kalau saya kontak ini saya dikatakan pasti iya ini asli dari supermarket tersebut gitu ya dan lain sebagainya saya bisa aja bisa malah justru karena saya waktu itu kondisi terbuai kan siapa yang gak seneng nih dapat kabar tiba-tiba dapat honda jess tapi saya gak kontak yang di surat tersebut saya langsung datang ke supermarket tersebut langsung ke sumbernya langsung pihak ketiga lah itu malah jadi jangan sampai ke orangnya kembali ya di cross-check ya langsung ke yang dituju langsung wah ini pakai MEVIK kebetulan kalau yang sekarang pakai MEVIK langsung aja tanya MEVIK langsung tanya di Monek apalagi tanya ke Monek Surabaya nomor tipunya ada loh di admin di bawah ini ya oh iya di Monek Surabaya tinggal ketik aja Monek Surabaya gitu ya itu ada adminnya kalau misalkan mau tanya-tanya Bapak Ibu apakah memang ada penawaran seperti ini keuntungan pasti pasti mendapatkan sekian persen-sekian persen apakah ada betul cross-check itu namanya ya cross-check langsung ke sumbernya jangan tanya ke yang ini nawari nawari saya tunjukkan ya telegramnya ya nah ini jangan tanya ke ini sama saja MFK Indonesia MFK Official Group wah ini wah ini wah transferannya luar biasa banyak sekali gitu ya ini 2 juta 400 1 juta 200 5 juta 200 wah ini transferan aja gak tau ini transferan kemana dan kemana pencarian profit hari ini dan luar biasa kalau satu arah kita gak bisa tau ini kebetulan ini dibuka nih ini kebetulan dibuka nih saya kasih begini aja deh ini kebetulan dibuka yang beberapa bulan yang lalu ini saya ditutup nih ini nah kayak ini kayak gini nih ini kita kan gak bisa nih ini kan kita gak bisa gak bisa kirim-kirim ini hanya satu arah gitu ya hanya satu arah nonton dengerin aja ada tulisan MEFIC admin gitu ya ini saya sudah pastikan bahwa ini adalah ini sebuah penipuan makanya saya saya gak komentar apa-apa saya terima kasih senyum aja gitu ya saya ketawa bukan senyum ini ketawa gitu ya oke ya jadi bila ada penawaran seperti itu apalagi menamakan MEFIC prosyek itu penting sekali kemudian izinnya diperhatikan udah ada kejanggalan nih ya nyari OJK HPT ya ini ada perbedaan kemudian di dalam trading ini tidak ada yang fix income ya yang pasti ya itu tidak ada nah di dalam perdagangan selalu ada peluang keuntungan dan kebatasan risiko ya ini penting ya poin yang harus dipahami ya jadi bagi teman-teman yang mungkin ada penawaran ya seperti ini silahkan cross-check dulu langsung ke sumbernya sumbernya eh oh jangan jangan menawarin sumbernya dari situ enggak sumbernya kan dia kan menggunakan nama MEFIC langsung ya seperti yang saya lakukan waktu itu ya yaitu yang saya cerita tadi gitu ya di salah satu supermarket saya dapatkan surat tadi itu salahnya memang ada tulisan saya sendiri gitu ya ada kontak personnya jadi ini memang ini adalah sebuah teledoran ya kalau saya teledoran daripada supermarket tersebut memang saya pernah mengisi nama saya alamat saya gitu ya terus nomor telepon saya saya masukkan di waktu itu memang ada kupon undian gitu ya ada kupon undian saya masukkan di supermarket tersebut dan akhirnya sobek kan daripada kupon undian tersebut yang ada tulisan nama saya tadi dan itu tulisan saya pribadi itu kembali ke saya siapa yang tidak percaya gitu gila langsung kan berbunga-bunga tapi kayak saya kurang saya tahu nih tapi saya tetap harus mas pada nih walaupun saya berbunga-bunga sampai ngos-ngosan Pak ngos-ngosan nahan apa nahan seneng tapi saya harus tetap harus cerdas nih saya harus tanya ke supermarketnya langsung saya enggak mau telepon kontak person tersebut jadi jadilah investor yang cerdas ya Pak walaupun berbunga-bunga emosinya seneng tapi logika tetap dipakai pas pada tetap dipakai ya Pak oke luar biasa ya oke di feedcast ini semoga bisa bermanfaat ya Pak Yosi ya perbincangan kita poin-poin penting tadi yang saya sampaikan kita angkat karena ada cukup bombing beritanya ya dan menyakut pautnya dengan MFX ya oke kita diskusi disini semoga bisa bermanfaat dan bila ada pertanyaan atau mungkin masih ada penawaran-penawaran ya di grup-grup yang lain mungkin silakan tulis di kolom komentar ya Pak Yosi ya mungkin apa yang harus saya lakukan walaupun kita sudah jelaskan silakan cek di sumbernya ya misalnya ke Monek Surabaya misalnya untuk memastikan benar enggak ini ada program seperti ini ya seperti itu demikian Pak Yosi mungkin ada teman-teman lagi Pak Yosi untuk teman-teman disini untuk memaswadai investasi bodong terutama yang menamakan pendompleng nama besar ya Pialang MFX saya hanya menekankan kembali ya bahwa nah ini dan ini tekanan ini adalah pernyataan ini selalu kita ulang-ulang dan setiap kesempatan kita selalu ulang jadi dalam kita mau berinvestasi kita harus tahu produk itu di bidang apa dulu gitu ya setelah kita mengetahui produk itu di bidang apa atau yang naungi siapa maka baru setelah itu kita melihat legalitas daripada perusahaan tersebut gitu ya karena jangan sampai nih lihat MFX tapi di Bank Indonesia apakah tercantum nama MFX itu di Bank Indonesia kan berarti salah 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 tempat gitu ya betul jadi kalau misalkan Bank A Bank B Bank C Bank C gitu ya di Bank Indonesia oke itu tempatnya benar jadi pertama kita lihat bidangnya apa dulu baru kita bisa mengetahui kita bisa selidiki bahwa perusahaan tersebut legal apakah tidak dari legalitas perusahaan lalu kalau misalkan legalitas perusahaan itu sudah oh ini legal nih perusahaannya yang kedua yaitu adalah produknya produknya ini legal apakah tidak jangan-jangan produknya itu perusahaannya legal tapi yang dijual ilegal ada juga ini perlu kita ketahui proses juga yang ketiga yaitu adalah dalam menjalankan bisnisnya ini legal apakah tidak legalitasnya yang penting nih dari menjalankan bisnisnya atau menjalankan investasinya dalam proses investasinya legal apakah tidak contoh misalkan paling mudah paling mudah ada orang mau investasi terus bawa buku buku apa sertifikat rumah gitu misalkan sertifikat rumah atau misalkan bawa BPKB gitu ya ke PT Mohonek bawa BPKB BPKB Ferrari saya mau jaminkan BPKB Ferrari saya kayak pegadaian gitu ya pak mohon maaf kita bukan pegadaian ya itu udah mulai ngawur ya makanya kalau itu kan proses gitu ya dalam proses investasinya mau nasabah mau berinvestasi dan penawarannya itu harus legal juga gitu ya bukan cuman perusahaan yang legal bukan produknya yang legal tapi dalam menjalankan investasinya atau menjalankan bisnisnya itu pun juga harus legal nah kalau sudah tiga hal ini baru kita melihat yang ketika empat yaitu adalah servisnya layanannya kecepatan informasinya kecepatan dalam melakukan withdrawal dan individual dalam withdrawal top up ngisi deposit dan lain sebagainya yang berhubungan dengan dana tersebut itu seperti apa atau dengan investasi misalkan analisis dan lain sebagainya bagaimana memberikan sebuah analisa servis untuk analisa dan walaupun kita bekerja sama dengan pihak yang lain untuk memberikan sebuah analisis itu juga karena kita memberikan sebuah pelayanan juga tapi tanda kutip bahwa analisis yang kita berikan itu hanya sebagai informasi aja jadi itu hanya servis aja jadi kita perlu sedar suwawai pialang pedagang di MFB tidak ada penawaran yang investasi yang bersifat face income yang bersifat pasti profit tidak ada program yang seperti itu itu adalah bentuk perdagangan dan disitu adalah kita memberikan servis edukasi untuk pembelajarannya sehingga tentunya bila ada penawaran-penawaran seperti face income tidak ada resiko kerugian hanya keuntungan pasti aja hati-hati diwaspadai dan cek ke sumbernya langsung dulu sebelum berinvestasi itu penting sekali ya Pak Yasi oke demikian untuk fit cash hari ini semoga bisa bermanfaat dan makin aware para investor terhadap penawaran-penawaran karena makin lama makin canggih ini Pak penawaran-penawannya yang ini tidak berhasil pakai cara yang lain salah satunya adalah mendomblek suatu pialang yang cukup namanya cukup bagus reputasinya ini yang saya jadi akhirnya terbersih kalau di bidang konvensional itu kan ada yang namanya kita misalkan pakai salah satu brand ternama misalkan supermarket misalkan misalkan contoh supermarket yang sudah di setiap tempat kan itu ada yang namanya apa yang dia jual jual ini apa istilahnya jual namanya dan jual sistemnya itu apa franchise ini ini kayak franchise tapi ini bukan karena karena kita sendiri itu tidak kita juga tidak ada yang namanya produk itu makanya dalam setiap video-video kita itu tidak ada satu katapun tidak ada informasi apapun yang oh ada produk fish income oke demikian wah kalau udah gini hijau ya ini pak admin hasil dari keuntungan produk yang saya terima ini berbunga-bunga kadang-kadang kita gak berpikir ya oke semoga bid case ini bisa membuat kita lebih pas wadah lebih aware lebih bisa cross-check ya bisa smart semat ya gak lihat duitnya tapi duitnya produknya bagaimana itu penting sekali ini tahu sendiri ya bapak ibu sekalian tahu sendiri bapak ibu sekalian langsung saya dikik ini bahwa emu 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 ketawa misalnya baru ketawa baru ketawa baru ketawa belum yang lain-lain saya baru ketawa sudah langsung saya dikik oke ini yang menandakan berarti tidak ada keterbukaan ya hati-hati untuk penawaran-penawaran seperti itu ya oke semoga bid case yang kita berikan hari ini bermanfaat ya Pak Yosi ya semoga ikuti terus bid case-bid case kita ya karena kita akan mendapatkan cukup banyak manfaat-manfaat ya di dalam bid case-bid case kita ya jangan lagi trending jangan lagi yang bermanfaat lah pokoknya ya oke demikian untuk hari ini ya saya senang sekali kita sebera bisa memberikan warning peringatan ya yang tentunya bermanfaat ya Pak Yosi ya oke semoga di acara ini kita bisa menjadi lebih waspada dan menjadikan trending semudah itu trending semudah itu oke selamat sore sukses untuk kita semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati